Ya, halo teman-teman semuanya Ini bukan minuman loh Jadi menjadi ustad itu Enggak selalu jaminan Akan masuk surga ya Menjadi pelacur itu Enggak jaminan jadi masuk neraka ya Semua itu Enggak pasti di dunia ini Tapi yang harus Kita pikirkan adalah Kita berusaha menjadi lebih baik Tapi kalau kita udah merasa baik Jangan memastikan diri Bahwa kita akan Masuk surga, bleng, pasti Enggak Jadi tulisan itu aku dapet Di medsos Tulisannya puanjang Tapi keren menurut aku Dunia itu enggak ada yang pasti Enggak ada yang bisa memastikan Bahkan Kamu bisa enggak memastikan 5 menit lagi Apa yang akan terjadi Pada hidupmu Bisa memastikan enggak Jangankan 5 menit Yang Misalkan nanti sore Aku mau pakai baju apa Itu aja belum tentu loh Belum tentu pas kan ya Atau Ada tahlilan dimana gitu Dapat undangan enggak Itu juga belum pasti kan Belum pasti Yang Tahlilan yang Dekat banget sama tetangga Aja pernah Kelewatan loh Enggak diundang Enggak pernah Semuanya Enggak pasti ya Jadi kalau Udah Menjadi ustad Banyak pengikutnya Itu jangan jumawa Di dalam tulisannya itu kayak gitu Dan itu keren Menurut aku Tapi Kalau misalkan Menjadi ustad Bukan jaminan masuk surga Ya Jangan Kalian berpikir untuk Tidak menjadi seorang ustad Ustad itu apa sih Ustad itu enggak harus Enggak harus Pakai kupiah Pakai sorban Itu enggak gitu katanya Jadi aku rangkum juga ya Siapapun yang mengajak kebaikan Kemudian Saling mengingatkan Ya itu udah bisa Disebut ustad gitu Enggak harus yang Pandai Dalil gitu Yang enggak harus gitu Karena kan Ilmunya Orang itu beda-beda Ada yang masih Bisanya itu merangka Ya kayak gitu Jadi intinya Harus saling mengingatkan Dalam hal kebaikan Meskipun Belum sempurna Kitanya sendiri gitu Kalau Kita kumpul Sama teman-teman Terus Denger azan Meskipun kita Solatnya itu Masih belepotan Solatnya itu Masih Bacaannya Amburadul lah Katakanlah ya Ya kita harus Ngingetin teman kita Ayo solat gitu Katanya ustad tuh Kayak gitu Yang penting Mengingatkan kebaikan Amar ma'ruf Nahimum kar Terus yang Misalkan jadi Pelacur juga Jangan berkecil hati Kusti Allah itu Maha Mengampuni Berhenti Terus Tobat ya Jangan diulangi lagi Itu katanya Satukana Satukana selamat menikmati